Ini sebelum kita teruskan dengan satu nomor bermusik dari Mbak Fia, dia tanya jawab gini, untuk bapak-bapak yang lainnya yang berdugas di levelnya beliau ini, jadi dalam setiap komunitas, apa itu perusahaan, apa itu kabinet, apa itu sivitas akademika, itu selalu ada empat macam manusia. Yang keempat-empatnya kasih dia hidup, tapi di dalam penataan yang dosisnya tepat, jadi ada manusia yang jenisnya mencetuskan, dia mencetus. Jadi pokoknya deh, orang macam ini jangan disuruh rajin ngajak, pakai seragam, segala macam, itu jenisnya pencetus, dia seorang kreator. Jenis yang kedua adalah pendiri atau pembangun. Jadi kalau ada cetusan yang baik, orang yang kedua ini terus mendirikan dan membangunnya. Terus jenis yang ketiga adalah memelihara bangunan yang sudah ada. Ketiga-tiga yang penting. Kalau nggak ada pencetusan, juga tidak dinamis itu komunitasnya atau universitasnya. Jenis yang keempat adalah pendobrak. Nah, pendobrak itu harus dikasih hak hidup dan disangunin ya lo mau. Karena kalau tidak ada dia, kehidupan menjadi bukan kehidupan. Seorang kata asu, jadi ideologi, ya saya minta ini. Lain wilani asu, asu yang wilani dirinya sendiri. Oke, tapi pokoknya empat macam itu jangan kaget, Pak. Dosen yang mesti ada pencang macam kuwi, mahasiswa yang mesti ada pencang macam kuwi kabai. Di seluruh dunia, kita butuh itu. Dan Allah memang menciptakan empat macam itu. Su'uban wakubaila, lita'arofu. Jadi tinggal manajemennya, rektornya pinter-pinter. Ini wilayah padat, ini cair, ini gas, ini software, ini hardware, ini. Pokoknya penataan komputerisasi budaya di kampusnya sedemikian rupa. Maka kita butuh rektor yang ombo hatini, cerdas pikirani. Sepertama. Dan jangan disuruh dia menjadi tidak dia. Pak Minto, jangan diharapkan menjadi tidak suminto. Tapi Minto harus begini itu. Begitu itu. Ya, semenukui. Ya, seharap dia meneng. Kalau naik Minto kok lo, bahas ngesuk, gusti Allah. Gusti Allah, aku ceng, gede, asu, woyok, mendo. Harus korok, baga dibitik, ya reso. Itu pertama. Yang kedua. Yang kedua, saya minta maaf, saya merokok. Ini tadi. Saya, aslinya saya sudah ke, panggung tidak bawa rokok. Tapi tiba-tiba ada supply, nggak tahu dari panitia, ada dua. Terus ada ini. Jadi saya tidak baik kalau tidak menghormati Tuhan. Nomor dua, saya tidak mau dipersalahkan oleh Tuhan karena dianggap tidak menghormati anugerah dia yang bernama tembakau. Jadi saya khawatir kalau saya tidak merokok, nanti Tuhan bilang, gue ngomong kok orang merokok. Gue nginyek karumbah, buku kopi. Nah, daripada saya dimarahi sama Tuhan, mending saya nomor tiga, karena ada Mas Hanafi untuk mengingatkan dia bahwa di Muhammadiyah juga ada dua malam yang menyangkut rokok. Kalau ada Muhammadiyah, Syafi'iyah, ada Muhammadiyah, Malikiyah. Kalau Syafi'iyah itu tidak merokok, kalau Malikiyah itu merokok. Karena Pak Syafi'i Ma'arif tidak merokok. Tapi kalau Pak Malik Fajar merokok, terus. Nah, jadi saya, karena sesama orang Jawa Timur, saya, kejendrungan matiap saya di Muhammadiyah adalah Malikiyah. Mas Hanafi'i ra'isiyah. Oke, kemudian Nyun Sewu, saya kan tetap harus concern dan fokus terhadap keluhan-keluhan yang melahirkan acara ini. Kalau menurut saya, nomor satu, kalau dari sudut mental dan rohani, bok loe'i rilek lah, satu, loe'i rilek, loe'i jembang. Loe'i dihadapi kalau meseng, kalau buyu, kalau buyu. Satu, ini soal mental dan psikologi. Nomor dua, dihadapi secara inflektual. Saya kira, kebanyakan orang yang mengeluh mengenai ada aliran-aliran yang kaku, sempit, dan seterusnya, mereka sendiri tidak siap dengan wacana ilmiahnya. Jadi, itu saya kira berangkat dari etimologi aja, berangkat dari kosa kata aja. Misalnya, agama itu apa, budaya itu apa, seni itu apa, bid'ah itu apa, maghab itu apa, masyariat, jihad, bijetihat, itu apa. Tidak ada 30. Asal 30 itu dipahami secara proporsional, saya kira enteng menghadapi bermacam-macam gejala, seperti kesempitan-kesempitan itu. Nah, selama ini, tadi misalnya, Panitia mengatakan kepada saya, dia tidak bisa menerima kelompok yang membalikkan badan ketika ada tari keben itu. Karena dia bilang legitimasinya agama. Saya bilang Anda salah dua loh ini. Yang pertama, gue kok ngurusi lagi, timan sini, wong. Ben, woy harap toku rawon, alasan apa ya, ben, mergoyrem, woyok, bujoku, yaitu, 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 itu tidak bisa Anda bersalahkan hatinya orang, dan motivasinya orang, tidak bisa Anda bersalahkan. Yang boleh Anda bersalahkan adalah output yang bersentuhan dengan Anda. Kalau dia tidak bersetuhan dengan Anda, tidak boleh Anda bersalahkan. Jadi, orang-orang mereng, mergoyokwe, nganggoyokemben, yaitu, hak dia. Kan kita berdemokrasi. Kemudian, asalkan orang yang berbeda pendapat dengan Anda, tidak melakukan destruksi dan intervensi sosial kepada Anda, apa salahnya? Gitu loh. Misalnya, dia pakai celana yang cingkran, karena Rasulullah mengatakan kalau bikin pakaian, di atas mata kaki. Ini maksudnya, beneran lebre, jadi kita tahu itu. Gitu kan? Juta kiri, kapes menik. Gitu. Gak apa-apa. Dia baru salah kalau mewajibkan semua orang pakai cingkran. Alkacong. Gitu loh. Selama dia memakai sendiri, gak apa-apa. Ada orang yang, karena saking cintanya kepada nabinya, maka dia melakukan persis seperti nabinya. kalau makan pakai tiga jari. Gak apa-apa, dan baik, sugo no bakmi, gondok. Rong di lorong li, rantai-rantai. Anokok ranto ya. Orang apa, pasti makan gak apa-apa, pakai tiga jari, gak masalah. Yang salah adalah, kalau dia mewajibkan orang yang lain, pakai tiga jari. Boleh dong, saya cinta sama Mbak Minto, saya juga, maka saya cinta pada gamelan. Boleh dong. Cuman kalau saya mewajibkan semua orang cinta gamelan, saya jadi salah. Sepanjang teman-teman yang Anda gelisahkan itu, tidak melakukan intervensi, atas hak-hak Anda, tidak ada masalah. Dia bikin musholah sendiri, upangannya, terus Anda kalau sholat di musholahnya, terus di PEL. Nesuh gue. Rasa nesuh, sholat sama mebel, ngeparungnya. Jadi, apa-apa ini, kamu digiler, digiler. Jadi, sembahyang duhur, cah 10, ngeparung 10, asar 10. Jadi, binti lo ngeparung, ngeparungnya. Gajarannya gede gue ya, anak tiwong kersih gitu. Jangan, jangan terlalu, kalau Anda punya wajahnya yang jelas, Anda tidak akan marah. Misalnya, ada yang mengatakan, untuk apa itu tahlilan, untuk apa itu mendoakan orang mati yang bukan saudaranya. Gitu ya, betapa. Nah, kalau ada ustaz mengatakan, undang itu, tidak akan sampai ke Allah. Ngapain pakai 40 hari? 7 hari, 100 hari, saya kan ditanya aja, boleh tidak 7 harian? Petong dino buleh, wolung dino buleh, sangang dino buleh, ben dino yoh itu. Yang tidak boleh adalah menganggap itu syariat dan kewajiban. Nah, gue memperingati almarhum-almarhumah, setiap jam sekali, kan, tau, itu, orang itu, eh, boleh aja. Ndang Dutan boleh enggak? Boleh yang enggak? Boleh Ndang Dutan di halaman mejet pas Jumatan. Wiritan baik atau enggak? Mempan pakai. Wiritan belum tentu baik. Orang Adura sudah tahu persis. Wiritan belum tentu baik. Wiritan pas kerja bakti hari minggu di kampung. Semua pegang pacul, pangan, resik-resik, sabuk gue, dengan cendela, wiritan. Eh, bahwa! Eh, Cocoknya di anaknya. Pacul gulunih, ya, kan, kan, jadi semua empat-papan. Belum cahain, fima gani. Setiap segala sesuatu di ruang dan waktunya. Jadi, kalau kita memahami secara ilmu, sebenarnya enggak ada masalah semuanya. Misalnya, bid'ah. Bid'ah itu, contoh kecil aja. Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak diperintah oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, dan tidak dianjurkan oleh Nabi, maka kamu jangan lakukan. Itu bid'ah. Sekarang masalahnya, perda bid'ah ini berlaku di kabupaten mana. Apakah segala sesuatu berlaku bid'ah, di segala sesuatu, Nabi enggak pernah pakai baju koko. Tahu po Nabi enggak pakai baju koko macam, loh. Maka jangan pakai baju koko bid'ah. Nabi enggak pernah pakai celana jin. Ayo, Nabi sopoh, sehingga gue tahu. Maka enggak boleh pakai jin. Itu begitu? Naik gaji Nabi Muhammad pakai onta. Bahkan waktu tolaf pakai onta. Bareng siapa naik gaji pakai pesawat, batal hajinya. Bunuh. Kudung melangi, weh. Jadi, makanya, tolong bedakan mana agama, mana terjemahan syariahnya, mana VG-nya. Itu pun ada versi-versi. VGA, VGB, VGC, VGD. Bahkan, jangan kan itu. Yang default, yang kuat itu hanya Qur'an. Kalau hadis itu, diidentifikasi, dikumpulkan 300 tahun, sesudah hidupnya Muhammad. Jadi itu, kila, wakola, tunggung, jari, 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 jari. Ada yang lulus, ada yang tidak. Jumlah, pengumpulannya sekitar 200 hadis. Tapi yang lulus, di bawah 100 ribu. Itu pun belum tentu lulus. Jadi kalau kira-kira tidak masuk akal, uang. Enggak pakai. Hanya Qur'an yang dipakai. Kan gitu. Jadi hadis, hadis pun itu harus anda, harus anda verifikasi. Ada ustaz mengatakan, ini tidak boleh. Untuk apa kamu talilah, untuk apa mendoakan. Kamu bareng-bareng, kamu mendoakan orang sudah mati. Padahal menurut kemuhammadiyah, misalnya dulu di SMA Muhammadiyah 1. Ada hadis yang mengatakan, idhamata penuh adama, ingkota amalu illa minjalatin. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya, kecuali tiga, satu. Apa? Sodaqotin jariatin. Jadi, sodaqoh yang jariah, yang akseleratif, yang berlaku panjang. Awil minyuntafaubiyah, yang bermanfaat bagi orang lain. Nomor tiga, awalatin solegin, ya ta'ulah. Anaknya, yang soleh, yang berdua. Nah, gue duduk anak E, W, orang Kabul. Nah, kalau ada ustaz, kasih pengajian seperti itu, jangan marah. Langsung berdiri, saudara-saudara, mari kita doakan ustaz kita masuk neraka. Mungkin cara aneh. Nanti ustaznya marah, kok saya doakan masuk neraka? Tenang aja, kita tidak bersaudara, tidak akan kabul. ada perlunya, kalau ilmu luas, kepastian-kepastian substansial dari setiap kata, setiap idiom, maka kamu akan tenang menghadapi itu semua. Jadi menurut saya, ada perlunya, entah ada kelompok studi, atau unit apa, yang menghimpun itu proksitar 50. Saya kelilingi Eropa sama diri, cuma, mendaftari kata-kata Islam yang kontraversial, saya jelasin. Jihad itu apa? Bit'ah itu apa? Nah, kembali ke Bit'ah. Bit'ah itu hanya berlaku, ibadah maikok, di rukun Islam. Di luar rukun Islam 5, tidak bisa berlaku. Bit'ah. Jadi kalau Rasulullah enggak pernah naik kandung, ya kita enggak apa-apa naik kandung. Itu malam di umur dunia, aku kok, apa kanjeng Nabi ratau, makan jagung bakar, yukur itu. Aku merongos nijen nih, aku. Anjur-anjur ngapa, kanjeng Nabi katauan, orang-orang ngerti ya, Nanti, subhanong kandungan, kanjeng Nabi sarungan ratau, celonuan ratau, yata, kaosan ratau, urungun kaos, urungun singlet, ya jangan semua noe. Jadi kalau anda, meniru Rasulullah di wilayah ibadah mu'amala, di wilayah kebudayaan, itu anda, orang kumana nopo, ush, ush, kocomoto raitu, klami raitu, kaos raitu, SMS raitu, Facebook raitu, mojara, ush, 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 sholat, lima waktu, ya lima waktu, enggak usah bagus, ditambah enam, dua reka, dua reka, terasa 14, tentang meluka raten, urung sehat, sembahyangnya, ditambahi, malah, ditabuhi, tabuhi, ngangguk gamelan, kayak gini, mari kita jumpatan, dengan iringan, musik, kayak gini, tapi jenisnya, bid'ah, kalau ibadah, resmi, lokun islami, itu jangan dicampur, aduk dengan apa-apa, karena kalau kamu campur, kamu tambah, kamu kurangi, itu namanya, bid'ah, tapi kalau di luar, lokun islam, enggak ada bid'ah, gitu loh, ini kalau enggak dimengerti, wuh, bengunnya, berdebat, musik korento, oke, musik tidak boleh, haram oke, kita cari dulu, hadisnya, sobek apa tidak, mukawadir atau tidak, satu urusan, urusan kedua, musik itu, unsurnya, adalah bunyi, nada, irama, yang tidak boleh, yang mana ini, bunyinya tidak boleh, yang haram yang mana, bunyinya, apa nadanya, apa iramanya, yang mana ini, yang tidak boleh, nah kalau bunyi, itu haram, gue nengisnya, ngocong-ngocong, bunyi, bunyi, dilarang loh, gak bunyi, dilarang loh, ini, melaku, barang kedungan ini, supaya gak bunyi, bagaimana, yang mana yang dilarang, bunyinya, nadanya, nadanya dilarang, emang ada, bunyi tanpa nadanya, jadi misalnya, tidak boleh, Bismillahirrahmanirrahim, gak boleh, itu ada nadanya, terus, Bismillahirrahmanirrahim, aku ingin ada, anak, jenengi, yang dibawai, dia, bingung, iya, berasak, ini, gak ada, iramanya, gak boleh, komo jara, irama raituk, jerudian, irama raituk, melakukia, berirama, apa, 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 itu juga kalau itu ada hadis mana hadisnya, siapa sumbernya kalau itu kesepakatan ulama aku ya ulama, kaya ya ulama orang yang ulama itu jadi nabi aku ini gedok itu telok, telok ngomong orang itu, orang itu, nenek gedok aku bisa gaya gripe jelas ya ngerti ya, karena menggantikan diri ya itu, aku ini gelirinan ini musik raya itu, si raya itu opone, jelah anak, irama rata itu karo bojo turu nyangguh irama dikari, mari kita langsung tolongkan pahirama ya terus biar tangan lah aku nyurkilingan minta, jaman yang maliabara ini nasihati karo ngkutok terus anakmu pengen dati presiden masuk ke sini lai mukuh nolpea ke sini liat terus kita percaya oh, menoljee masih dihukum ya terus bintangap pilih tidur nolpea ke sini bentodo di presidenan akhirnya lus menteri nopo Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati